Kejadian banjir yang menjadi agenda tahunan Ibu Kota memang tidak mudah diantisipasi. Perbaikan dan pembenahan infrastruktur terus dilakukan seiring perubahan iklim yang semakin ekstrim. Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan upaya normalisasi sungai besar di Jakarta seperti Kali Jiliwung, Kali Besanggerahan, Kali Angke, dan Kali Sunter. Menteri PU Joko Kirmanto mengatakan kegiatan-kegiatan fisik seperti perbaikan dan normalisasi sungai harus diimbangi dengan kegiatan non-fisik yang bisa menanggulangi banjir. Kegiatan non-fisik tersebut antara lain tidak lagi membuang sampah di sungai, apalagi tinggal di bantaran sungai, karena menyebabkan pendangkalan dan penyempitan sungai. Air riba itu artinya mereka diminta dulu membuat sambungan rumah kepada masyarakat miskin dan nanti diganti oleh pemerintah pusat. Jadi cara-cara itu yang kita lakukan untuk mengurangi. Masyarakat harus mulai untuk hidup dengan menjaga lingkungan dan menyadari penyebab penjana alam seperti banjir yang terjadi di Jakarta. Dari Jakarta, Veronica Yasinta Gunawan Wibisono, Kantor Berita Antara, Muwartakan.